Kalau daun lebar biasanya itu disarankan untuk ada tanaman naungan. Kalau memang tidak ada tanaman pelindung, ya harus pemupukannya diperhatikan, rutin. Tapi kalau ada tanaman pelindung, nanti dosisnya agak dikurangi. Kalau kubis ya, itu sampai panen itu ada 5-6 kali pemupukan. Poliarnya ya, kita pakai mau 10 hari sekali atau seminggu sekali. Jumpa lagi dengan saya Hermain. Saya biasa akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Baik Youtube, NPK Mutiara TV, Facebook, IG, dan TikTok. Oke, pertanyaan pertama dari Fadel Firmansa. Min, kalau habis pruning, berat, pada pohon durian bagusnya untuk recovery? Gimana ya? Oke. Kita pakai yang standar saja, yaitu NPK Mutiara 16-16. Boleh juga pakai NPK Mutiara Sprinter. Jadi pilihannya itu saja. Boleh pakai NPK Mutiara 16-16 plus Karate Boroni. Boleh pakai NPK Sprinter 20-10-10 plus Boroni. Perbandingannya ya, mau 4 banding 1 atau 3 banding 1 monggo. Ya. Itu biasanya untuk pertunasan baru. Oke, berikutnya dari Eko Bento. Salam petani kakau. Mohon petunjuk, Pak. Untuk menanggulangi pentil menguning dan hitam. Kakao ini memang kakao ini daun lebar ya. Jadi kalau daun lebar biasanya itu disarankan untuk ada tanaman naungan. Ah, saya males naungan. Ya pemupukannya harus diperhatikan. Karena dia proses fotosintesanya luar biasa. Menangkap cahaya mataharinya itu banyak. Karena daunnya lebar. Nah ini tinggal dua. Kalau memang nggak ada tanaman pelindung. Ya harus pemupukannya diperhatikan. Rutin ya. Tapi kalau ada tanaman pelindung. Ya nanti dosisnya. Main dosisnya agak dikurangi. Karena cahaya matahari ditangkap oleh tanaman pelindung. Jadi nggak langsung dalam jumlah yang banyak. Ya biasanya seperti itu. Nah untuk pentil yang hitam itu menguning ya. Itu biasanya kekurangan kalsium. Kalau dari segi pemupukan ya. Kurang kalsium. Nanti ya di samping kalsium ini berarti pupuk yang lain nggak boleh ya. Maksudnya spesifiknya itu ya kekurangan kalsium. Kadang-kadang kan kita hanya pakai NPK-NPK saja. Kalsium itu jarang. Nah silahkan nanti NPK mutiara dimix dengan karate pesporoni. 3 banding 1 atau 4 banding 1. Monggo. Ya. Sekali lagi kalau nggak ada tenungan. Tanaman kakao ini hati-hati. Jadi kalau cahaya matahari teri, hara kurang, pupuk kurang pasti daunnya gosong. Atau bahkan gosong ya. Kadang-kadang menguning. Berikutnya dari Demi Bonai. Selamat sukses. Oke. Info. Pupuk dasar, kubis, dan bunga kol, NPK sprinter, dan karate plus boroni. Oke. Sementara di kota kami, toko obat tidak jual NPK sprinter. Mungkin belum sampai sana ya. Bisa diganti nggak dengan TSP atau SS Amopos? Dan apabila bisa diganteng dengan karate plus boroni, pakai pupuk dasar, dan berapa kali pupuk menjelang panen dan pupuk poliernya. Oke. Ini nggak ada sprinter. Misalnya, boleh nggak? Ya kalau salah sayangkan sih pakai SS Amopos ya. Nah ini. Campur dengan karate plus boroni. Kalau ditabur di tanah, itu buffernya tinggi. Nggak masalah ya. Oke. Nah kalau dipisah nanti ribet. Ya. Karena di tanah, ditabur ya. Buffernya tinggi. Itu boleh pakai. Ya kalau nggak ada sprinter ya pakai SS Amopos saja. Berapa kali menjelang panen dan polier. Menjelang panen ya kalau kubis ya. Itu sampai panen itu ada 5-6 kali. 6 kali pemupukan. Seminggu, seminggu, seminggu. Biasanya kebangkau seperti itu ya. Pokoknya 6 kali lah. Diaturkan saja. Poliernya ya. Kita pakai mau 10 hari sekali atau seminggu sekali. Oke. Terus berikutnya dari David Huta Galung. Jenis pupuk daun. Tapi pupuknya, aplikasinya dikocor ke tanah. Sias-siakah pupuknya? Sama aja bang. Ya. Sama aja. Kenapa? Tanaman bisa menyerap hara baik dari daun maupun dari akar. Nah, tinggal persentasinya kan ya lebih banyak dari akar. Jadi nggak masalah. Pupuknya jenis pupuk daun. Berarti water slubo. Ya nggak apa-apa. Ya. Baik sekali. Oke. Berikutnya dari Sahri Sahri Sahri. Ijin bertanya bang. Bang, kalau masa pembesaran buah semangka di musim kemarau, bagusnya grower dicampur pakai apa ya? Grower memang kurang puas nih, kaliumnya kurang tinggi. Abang boleh dicampur dengan kalinitra. Musim kemarau boleh kalinitra. Kita gabung dengan grower supaya buahnya tambah mekar. Atau, ah, saya pengen hanya nggak ada nitrogennya, pakai meroke SOP. Musim hujan itu lebih pas ya. Meroke SOP. Ini silahkan dicampur dengan kalinitra atau SOP. Meroke SOP. Oke. Terakhir dari calon pro player. Pak, mohon bantuannya nih. Saya nanam tomat sudah satu minggu, tapi belum, masih belum ada kemajuan. Batang tetap kurus, daun malah menguning. Mohon pencinta. Ini kalau saya tebak-tebak ya, namanya nggak ada gambar, nggak ada menjelaskan apa-apa. Periksa dulu, kalau di polybag, nah ini becek apa nggak? Jangan-jangan nanti terlalu banyak air. Overlogging ya, itu juga bisa mengakibatkan akar menderita. Ini bisa menguning juga. Jadi lihat, apakah ini medianya sudah benar atau belum. Kalau medianya bagus apa, ya jangan tinggal kocor aja dengan NPK Mutiara 1616. Campur Karate Plus Puroni. Nanti lebih jelasnya untuk tanaman tomat ini, jangan tinggal download aplikasi kita Petani Cerdas. Sekarang sudah hadir juga di iOS, di samping Play Store ya, juga di iOS sudah hadir. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Salam Mutiara. Selamat menikmati.